Hasil semifinal, Suhandinata Cup 2023, antara, Indonesia, melawan Chinese Taipei. Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus El Sadai, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Baosin Dagulawai, Chung Chiaen, dengan skor 24-26, 21-19, dan 21-16, dalam durasi 56 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Chinese Taipei 0. Di partai kedua, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan tunggal putra Chinese Taipei, Ma Cheng Yi, dengan stride game, 21-12, dan 21-18, dalam durasi 39 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Chinese Taipei 0. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, berhasil mengalahkan tunggal putri Chinese Taipei, Peng Yue, dengan skor, 21-19, dan 21-18, dalam durasi 38 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Chinese Taipei, adalah, 3-0, untuk kemenangan Indonesia. Dan berikut adalah, hasil semifinal, Suhandi Nata Cup 2023, antara, China, melawan Malaysia. Di pertandingan semifinal lainnya, China, berhasil menang, 3-0, dari Malaysia. China, berhasil meraih 3 poin terlebih dahulu, dibandingkan dengan Malaysia. China, berhasil meraih kemenangan, dari partai ganda campuran, atas nama, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, dari partai tunggal putra, atas nama, Hu Zhean, dan dari partai tunggal putri, atas nama, Suwen Jing. Di babak final Suhandi Nata Cup 2023, China, akan melawan Indonesia. Pertandingan final, akan berlangsung, pada hari Senin, 2 Oktober, mulai pukul 3 dini hari, waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!